Kembali di Live Update, kita menuju ke informasi berikutnya. Sejumlah peserta, tes pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di Kabupaten Tulangbawang, Provinsi Lampung, antusias mengikuti tes pegawai non-PNS tersebut pada hari ini, Senin 13 September. Peserta memilih datang lebih awal ke lokasi tes lantaran khawatir terlambat tiba di lokasi tes. Bahkan ada peserta yang rela datang dan menginap di rumah warga sekitar sehari sebelum tes. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis Tribun Lampung, Endra Zulkarnain, yang kini sudah tersambung bersama kami. Halo rekan Endra. Halo Dea, halo Tribunus, selamat siang. Endra, bisa Anda ceritakan bagaimana kisah dari perjuangan sejumlah peserta tes pegawai pemerintah dengan perjanjian atau P3K ini dari hasil pantauan Anda di lapangan. Baik, Dekan Dea. Jadi Tribunus tadi pagi setelah dilaksanakan tes pegawai pemerintah dengan perjanjian dikerja tadi pagi. Jadi sejak pagi tadi banyak dari peserta tes ini memang sudah mendatangi lokasi. Bahkan ada dari mereka yang sejak kemarin, kemarin sore sudah tiba di lokasi dan mereka memilih menginap di rumah warga karena panitia tes menjadwalkan pelaksanaan tes itu dijelaskanakan pukul 7 pagi. Sehingga mereka yang berada jauh dari Kabupaten Tulang Bawang itu memilih tiba di lokasi lebih awal. Sehingga mereka lebih memilih menginap di rumah warga sekitar di lokasi tes dan beberapa pajit karena mereka khawatir nanti ketika pelaksanaan tes akan ada keterlapatan. Karena lokasi tes ini berada di sedikit, ada di wilayah pedalaman dari Kabupaten Tulang Bawang sehingga daripada mereka nanti terlambat, mereka memilih untuk menginap di sekitar lokasi tes. Demikian Dekan Dea. Oke, Endra. Lalu sebenarnya tes P3K ini sendiri sampai kapan? Apakah hanya dilakukan hari ini saja? Dan juga apabila ada peserta yang terlambat, apakah akan ada di diskualifikasi atau bagaimana? Ya, dari informasi yang saya dapat dari panitia tadi, pelaksanaan tes P3K ini dilaksanakan sejak tanggal 13 September sehingga 16 September mendatang. Jadi tadi memang ada dispensasi dari panitia, karena lokasi tes sendiri agak masuk di pedalaman, dan dispensasi setengah jam untuk peserta yang ada keterlambatan. Namun, sejauh-jauh hari sebelumnya panitia memang sudah mengingatkan peserta agar datang lebih awal di lokasi supaya tidak ada keterlambatan. Karena peserta tes P3K di Tulang Bawang ini memang tidak hanya dari Kabupaten Tulang Bawang, banyak juga dari Kabupaten Tulang Bawang yang berada di Papisi Lampung yang jarak tempuhnya berkisar antara 3 sampai 4 jam tiba di lokasi. Demikian, takkan dia. Oke. Lalu untuk di Kabupaten Tulang Bawang sendiri ini, ada berapa total peserta tes PPPK ini, Endra? Untuk sejauh ini, total peserta tes ini ada 1.452 peserta yang kesemuanya merupakan tenaga pendidik atau guru. Memang dalam rekrutmen P3K tahun ini, pemerintah lebih memprioritaskan untuk tenaga pendidik untuk P3K ini. Demikian, takkan dia. Baik. Terima kasih, Rekan Jurnalistri Berlampung, Endra Sulkar Mayan, melaporkan dari Kabupaten Tulang Bawang. Selamat kembali bertugas. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!